Kita buka dengan informasi pertama. Setelah tujuh orang waria ditahan satuan Polisi Pamung Praja dan wilayah Tulhisbah Aceh usai merayakan pesta di salah satu hotel berbintang di Banda Aceh. Mereka diamankan karena perbuatan mereka melanggar perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Ketujuh waria ini diamankan Satpol PPWH Aceh di dua lokasi berbeda. Enam orang diamankan pada saat sedang makan di pusat kuliner Simpang, Surabaya dan seorang lagi di Simpang 5 Banda Aceh. Mereka dilaporkan oleh unsur masyarakat dan ormas penegakan syariah Islam Banda Aceh dan kini ditahan di ruang pembinaan Satpol PPWH Aceh. Menurut pengakuan para waria kepada penyidik Satpol PPWH Aceh, mereka baru saja menggelar pesta ulang tahun di hotel dan kemudian pulang ke salon tempat mereka berkumpul di kawasan Pocot Baren, Banda Aceh. Sesaat setelah berganti pakaian, mereka pergi untuk makan minum. Pada saat itulah kemudian unsur masyarakat dan ormas tersebut menghubungi Satpol PPWH dan langsung mengamankan ketujuh waria tersebut ke kantor dan kini mereka ditahan selama 1x24 jam untuk pemeriksaan. Sebelumnya sempat beredar kabar kegiatan mereka tersebut tidak murni perayaan ulang tahun biasa. Namun ada indikasi lain karena kegiatan mereka dibubarkan oleh polisi Sabtu malam kemarin yang diduga menggelar kontes pemilihan ratu waria. Mereka tidak melakukan perbuatan semacam telat, kaluat, bahkan liwat, itu tidak ada perbuatan mereka. Jadi kalau dalam kanun itu lebih banyak keperkuatannya. Kalau tidak ada perbuatan berarti kita tidak bisa jerat. Oleh karena itu kegiatan mereka dianggap telah melanggar etika dan kesopanan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh sehingga mereka dijerat dengan pasal 11 ayat 3 perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan apabila terbukti dapat ditahan selama 3 bulan dan denda sebesar 3 juta rupiah.